Intro Selamat malam seluruh pemirsa Dengan tidak terasa Hari ini adalah hari ke-27 Kita mulai membaca Alkitab Dalam program Mari Membaca Alkitab Sebelum kita membaca dan mendengar renungan firman Tuhan Mari kita berdoa Kita mohon tuntunan Tuhan Mari kita berdoa Bapak yang baik Terima kasih Kalau engkau telah menuntun langkah kami Selama hari-hari ini Dan juga pada dari pagi hingga malam hari ini Engkau pimpin kami Dan kalau pada malam hari ini Kami akan membaca dan mendengarkan firmanmu Tolong Tuhan terangi hati kami Terangi pikiran kami Sehingga apa yang kami baca Yang kami dengar Dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari Terima kasih Tuhan Terima kasih Amin Tema pada malam hari ini adalah Minggu lagi Mari kita mulai membaca bersama Dari imamat pasal 23 ayat 1 Sampai dengan imamat pasal 25 ayat yang ke-55 Tuhan berfirman kepada Musa Berbicara lah kepada orang Israel Dan katakan kepada mereka Hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan Yang harus kamu memaklumkan sebagai waktu pertemuan kudus Waktu perayaan yang kutetapkan adalah yang berikut Enam hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan Tetapi pada hari yang ketujuh Haruslah ada sabat Hari perhentian penuh Yakni hari pertemuan kudus Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan Itulah sabat Bagi Tuhan di segala tempat kediamanmu Inilah hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan Hari-hari pertemuan kudus Yang harus kamu maklumkan masing-masing Pada waktunya yang tepat Dalam bulan Yang pertama Pada tanggal 14 bulan itu Pada waktu senja Ada pascah bagi Tuhan Dan pada hari yang ke-15 bulan itu Ada hari raya roti tidak beragi bagi Tuhan Tujuh hari lamanya kamu harus makan roti yang tidak beragi Pada hari yang pertama Kamu harus mengadakan pertemuan kudus Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat Kamu harus mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan Tujuh hari lamanya Pada hari yang ke-7 Haruslah ada pertemuan kudus Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat Tuhan berfirman kepada Musa Berbicara lah kepada orang Israel Dan katakan kepada mereka Apabila kamu sampai ke negeri yang akan kuberikan kepadamu Dan kamu menewai hasilnya Maka Kamu harus membawa seberkas hasil pertama dari penewainmu kepada imam Dan imam itu haruslah mengunjukkan berkas itu di hadapan Tuhan Supaya Tuhan berkenan akan kamu Imam harus mengunjukkannya pada hari sesudah sabat itu Pada hari kamu mengunjukkan berkas itu Kamu harus mempersembahkan seekor domba berumur setahun yang tidak bercelah Sebagai korban bakaran bagi Tuhan Serta dengan korban sajianya dari 2 persepuluh eva tepung yang terbaik Diolah dengan minyak Sebagai korban api-apian bagi Tuhan Yakni bau yang menyenangkan Serta dengan korban curahannya dari seperempat hin anggur Sampai pada hari itu juga Janganlah kamu makan roti atau bertih gandum atau gandum baru Sampai kamu telah membawa persembahan Allahmu Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu turun temurun Di segala tempat kediamanmu Kemudian Kamu harus menghitung Mulai dari hari sesudah sabat itu Yaitu waktu kamu membawa berkas persembahan unjukan Harus ada genap tujuh minggu Sampai pada hari sesudah sabat yang ketujuh Kamu harus hitung lima puluh hari Lalu kamu harus mempersembahkan korban sajian yang baru kepada Tuhan Dari tempat kediamanmu Kamu harus membawa dua buah roti unjukan Yang harus dibuat dari dua persepuluh eva tepung yang terbaik Dan yang dibakar sesudah dicampur dengan ragi Sebagai hulu hasil bagi Tuhan Beserta roti itu Kamu harus mempersembahkan tujuh ekor domba Berumur setahun yang tidak bercelah Dan seekor lembu jantan muda Dan dua ekor domba jantan Semuanya itu haruslah menjadi korban bakaran bagi Tuhan Serta dengan korban sajiannya Dan korban-korban curahannya Suatu korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan Kemudian Kamu harus mempersembahkan seekor kambing jantan Sebagai korban penghapus dosa Dan dua ekor domba yang berumur setahun Sebagai korban keselamatan Imam harus mengunjukkan semuanya Beserta roti hulu hasil itu Sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan Beserta kedua ekor domba itu Semuanya itu haruslah menjadi persembahan kudus bagi Tuhan Dan adalah bagian imam Pada hari itu juga Kamu harus mengumumkan hari raya Dan kamu harus mengadakan pertemuan kudus Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya Di segala tempat kediamanmu Turun-temurun Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu Janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya Dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu Semuanya itu harus kau tinggalkan Bagi orang miskin dan bagi orang asing Akulah Tuhan Allahmu Tuhan berfirman kepada Musa Katakanlah kepada orang Israel begini Dalam bulan yang ketujuh Pada tanggal satu bulan itu Kamu harus mengadakan hari perhentian penuh Yang diperingati dengan meniup serunai Yakni hari pertemuan kudus Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat Dan kamu harus mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan Tuhan berfirman kepada Musa Akan tetapi pada tanggal sepuluh bulan yang ketujuh itu Ada hari pendamaian Kamu harus mengadakan pertemuan kudus Dan harus merendahkan diri dengan berpuasa Dan mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan Pada hari itu Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan Itulah hari pendamaian untuk mengadakan pendamaian bagimu Di hadapan Tuhan Allahmu Karena setiap orang yang pada hari itu Tidak merendahkan diri dengan berpuasa Haruslah dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya Setiap orang yang melakukan sesuatu pekerjaan pada hari itu Orang itu akan kubinasakan dari tengah-tengah bangsanya Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu Turun temurun di segala tempat kediamanmu Itu harus menjadi suatu sahabat Hari perhentian penuh bagimu Dan kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa Mulai pada malam tanggal 9 bulan itu Dari matahari terbenam sampai matahari terbenam Kamu harus merayakan sahabatmu Tuhan berfirman kepada Musa Katakanlah kepada orang Israel begini Pada hari yang kelima belas bulan yang ketujuh itu Ada hari raya pondok daun bagi Tuhan Tujuh hari lamanya Pada hari yang pertama Haruslah ada pertemuan kudus Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat Tujuh hari lamanya Kamu harus mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan Dan pada hari yang ke-8 Kamu harus mengadakan pertemuan kudus Dan mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan Itulah hari raya perkumpulan Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan yang berat Itulah hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan Yang harus kamu maklukman sebagai hari pertemuan kudus Untuk mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan Yaitu korban bakaran dan korban sajian Korban semelian dan korban-korban curahan Setiap hari sebanyak yang ditetapkan untuk hari itu Belum termasuk hari-hari sahabat Tuhan Dan belum termasuk persembahan-persembahanmu Atau segala korban nasarmu Atau segala korban sukarelamu Yang kamu hendak persembahkan kepada Tuhan Akan tetapi pada hari yang kelima belas bulan yang ketujuh itu Pada waktu mengumpulkan hasil tanamu Kamu harus mengadakan perkerayaan bagi Tuhan Tujuh hari lamanya Pada hari yang pertama Haruslah ada perhentian penuh Dan juga pada hari yang kedelapan Harus ada perhentian penuh Pada hari yang pertama Kamu harus mengambil buah-buah dari pohon-pohon yang elok Pelepah-pelepah pohon-pohon kurma Ranting-ranting dari pohon-pohon yang rimbun Dan dari pohon ganda rusa Dan kamu harus bersukarya di hadapan Tuhan Alamu tujuh hari lamanya Kamu harus merayakannya sebagai perayaan bagi Tuhan Tujuh hari lamanya dalam setahun Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun Dalam bulan yang ketujuh Kamu harus merayakannya Di dalam pondok-pondok daun Kamu harus tinggal tujuh hari lamanya Setiap orang asli di Israel Haruslah tinggal di dalam pondok-pondok daun Supaya diketahui ir keturunanmu Bahwa aku telah menyuruh orang Israel Tinggal di dalam pondok-pondok Selama aku menuntun mereka Sesudah keluar dari tanah Mesir Akulah Tuhan Alamu Demikianlah Musa menyampaikan kepada orang Israel Firman tentang hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan Minyak untuk lampu Tuhan berfirman kepada Musa Perintahkanlah kepada orang Israel Supaya mereka membawa kepadamu minyak jaitun Tumbuk yang tulen untuk lampu Supaya lampu dapat dipasang dan tetap menyala Harun harus tetap mengatur lampu-lampu itu Di depan tabir yang menutupi kabut hukum Di dalam kemah pertemuan Dari petang sampai pagi Di hadapan Tuhan Itulah suatu ketetapak untuk selama-lamanya Bagimu turun-temurun Di atas kandil dari emas muri Haruslah tetap diaturnya lampu-lampu itu Di hadapan Tuhan Roti sajian Engkau harus mengambil tepung yang terbaik Dan membakar 12 roti bundar daripadanya Setiap roti bundar harus dibuat dari 2 persepuluh eva Engkau harus mengaturnya menjadi 2 susun 6 buah sesusun Di atas meja dari emas muri itu Di hadapan Tuhan Engkau harus membubuh kemenyan tulen di atas tiap-tiap susun Kemenyan itulah yang harus menjadi bagian ingat-ingatan roti itu Yakni suatu korban api-apian bagi Tuhan Setiap hari sabat Ia harus tetap mengaturnya di hadapan Tuhan Itulah dari pihak orang Israel Suatu kewajiban perjanjian Untuk selama-lamanya Roti itu teruntuk bagi Harun serta anak-anaknya Dan mereka harus memakannya di suatu tempat yang kudus Itulah bagian maha kudus Baginya dari segala korban api-apian Tuhan Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya Penghujat nama Tuhan dihukum lain-lain kejahatan Pada suatu hari Datanglah seorang laki-laki Ibunya seorang Israel Sedang ayahnya seorang Mesir Di tengah-tengah perkemahan orang Israel Dan orang itu berkelahi dengan seorang Israel di perkemahan Anak perempuan Israel itu menghujat nama Tuhan dengan mengutuk Lalu dibawalah ia kepada Musa Nama ibunya ialah Selomit binti diberi dari suku dan Ia dimasukkan dalam tahanan untuk menantikan keputusan Sesuai dengan firman Tuhan Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa Bawalah orang yang mengutuk itu keluar perkemahan Dan semua orang yang mendengar Haruslah meletakkan tangannya ke atas kepala orang itu Sesudahnya Sesudahnya haruslah seluruh jemaah itu melontari dia dengan batu Engkau harus mengatakan kepada orang Israel begini Setiap orang yang mengutuki Allah harus menanggung kesalahnya sendiri Siapa yang menghujat nama Tuhan Pastilah ia dihukum mati dan dilontari dengan batu oleh seluruh jemaah itu Baik orang asing maupun orang Israel asli Bila ia menghujat nama Tuhan Haruslah dihukum mati Juga apabila seseorang membunuh seseorang manusia Pastilah ia dihukum mati Tetapi siapa yang memukul mati seekor tenak Harus membayar gantinya seekor ganti seekor Apabila seseorang membuat orang selamanya bercacat Maka seperti yang telah dilakukannya Begitulah harus dilakukan kepadanya Patah ganti patah Mata ganti mata Gigi ganti gigi Seperti dibuatnya orang lain bercacat Begitulah harus dibuat kepadanya Siapa yang memukul mati seekor tenak Ia harus membayar gantinya Tetapi siapa yang memunuh seorang manusia Ia harus dihukum mati Satu hukum berlaku bagi kamu Baik bagi orang asing maupun bagi orang Israel asli Sebab akulah Tuhan Allahmu Demikianlah Musa menyampaikan firman itu kepada orang Israel Lalu dibawalah orangnya mengutuk itu keluar perkeman Dan dilontarilah dia dengan batu Maka Orang Israel melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa Tahun Sabat dan Tahun Jobel Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai Berbicara lah kepada orang Israel Dan katakanlah kepada mereka Apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu Maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan Enam tahun lamanya Engkau harus menaburi ladangmu Dan enam tahun lamanya Engkau harus merantingi kebun anggurmu Dan mengumpulkan hasil tanah itu Tetapi pada tahun yang ketujuh Haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat Masa perhentian penuh Suatu sabat bagi Tuhan Ladangmu janganlah kau tabiri Dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi Dan apa yang tumbuh sendiri dari penueanmu itu Janganlah kau tuwe Dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi Janganlah kau petik Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu Hasil tanah selama sabat itu Haruslah menjadi makanan bagimu Yakni bagimu sendiri Bagi budakmu laki-laki Bagi budakmu perempuan Bagi orang upahan Dan bagi orang asing Di antaramu Yang semuanya tinggal padamu Juga bagi ternakmu Dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu Segala hasil tanah itu menjadi makanannya Selanjutnya Engkau harus menghitung tujuh tahun sabat Yakni tujuh kali tujuh tahun Sehingga masa tujuh tahun Sabat itu sama dengan empat puluh sembilan tahun Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangka kalah di mana-mana Dalam bulan yang ketujuh pada tanggal sepuluh bulan itu Pada hari raya pendamaian Kamu harus memperdengarkan bunyi sangka kalah itu di mana-mana Di seluruh negerimu Kamu harus menguduskan tahun yang kelima puluh Dan memaklumkan kebebasan di negeri itu Bagi segenap penduduknya Itu harus menjadi tahun jobel bagimu Dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya Dan kepada kaumnya Tahun yang kelima puluh itu Harus menjadi tahun jobel bagimu Jangan kamu menabur Dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu Jangan kamu tuai Dan pokok anggur yang tidak dirantingi Jangan kamu petik buahnya Karena tahun itu adalah tahun jobel Haruslah itu kudus bagimu Hasil tahun itu yang hendak kamu makan Harus diambil dari ladang Dalam tahun jobel itu Kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya Apabila kamu menjual sesuatu kepada sesamamu Atau membeli daripadanya Janganlah kamu merugikan satu sama lain Apabila engkau membeli dari sesamamu Haruslah menurut jumlah tahun sesudah tahun jobel Dan apabila ia menjual kepadamu Haruslah menurut jumlah tahun panen Makin besar jumlah tahun itu Makin besarlah pembeliannya Dan makin kecil jumlah tahun itu Makin kecillah pembeliannya Karena jumlah panenlah yang dijualnya kepadamu Janganlah kamu merugikan satu sama lain Tetapi engkau harus takut akan Allahmu Sebab akulah Tuhan Allahmu Demikianlah Kamu harus melakukan ketetapanku Dan tetap berpegang pada peraturanku Serta melakukannya Maka kamu akan diam di tanamu Dengan aman tenteram Tanah itu akan memberi hasilnya Dan kamu akan makan sampai kenyang Dan diam di sana dengan aman tenteram Apabila kamu bertanya Apakah yang akan kami makan dalam tahun yang ke-7 itu Bukankah kami tidak boleh menabur Dan tidak boleh mengumpulkan hasil tanah kami Maka aku akan memerintahkan berkatku Kepadamu dalam tahun yang ke-6 Supaya diberinya hasil untuk 3 tahun Dalam tahun yang ke-8 Kamu akan menabur Tetapi kamu akan makan dari hasil yang lama Sampai kepada tahun yang ke-9 Sampai masuk hasilnya Kamu akan memakan yang lama Penebusan tanah Tanah jangan dijual mutlak Karena akulah pemilik tanah itu Sedang kamu adalah orang asing dan pendatang bagiku Di seluruh tanah milikmu Haruslah kamu memberi hak menebus tanah Apabila saudaramu jatuh miskin Sehingga harus menjual sebagian dari miliknya Maka seorang kaumnya yang berhak menebus Yakni kaum yang terdekat Harus datang dan menebus yang telah dijual saudaranya itu Apabila seseorang tidak mempunyai penebus Tetapi kemudian ia mampu Sehingga didapatnya yang perlu untuk menebus miliknya itu Maka ia harus memasukkan tahun-tahun sesudah penjualannya itu Kedalam perhitungan Dan kelebihannya itu Haruslah dikembalikannya kepada orang yang membeli daripadanya Supaya ia boleh pulang ke tanah miliknya Tetapi jikalau ia tidak mampu untuk mengembalikannya kepadanya Maka yang telah dijualnya itu Tetap di tangan orang yang membelinya Sampai kepada tahun Yobel Dalam tahun Yobel Tanah itu akan bebas Dan orang itu Boleh pulang ke tanah miliknya Penebusan rumah Apabila seseorang menjual rumah tempat tinggal Di suatu kota yang berpagar tembok Maka hak menebus hanya berlaku selama setahun dari hasil penjualannya Hak menebus berlaku hanya satu tahun Tetapi jika rumah itu tidak ditebus dalam jangka waktu setahun itu Rumah itu secara mutlak menjadi milik si pembeli turun-temurun Dalam tahun Yobel Rumah itu tidaklah bebas Tetapi rumah-rumah di desa-desa yang tidak dikelilingi pagar tembok Haruslah dianggap sama dengan ladang-ladang di negeri itu Atasnya harus ada hak menebus Di dalam tahun Yobel Rumah itu harus bebas Mengenai rumah-rumah di kota orang Lewi Hak menebus rumah-rumah itu ada pada orang-orang Lewi untuk selama-lamanya Sekalipun dari antara orang-orang Lewi yang melakukan penebusan Tetapi rumah yang terjual di kota miliknya itu Haruslah bebas dalam tahun Yobel Karena segala rumah di kota-kota orang Lewi Adalah milik mereka masing-masing di tengah-tengah orang Israel Dan pada pengembalaan sekitar kota-kota mereka Janganlah dijual Karena itu milik mereka untuk selama-lamanya Perlakuan terhadap orang miskin Apabila saudaramu jatuh miskin Sehingga tidak sanggup bertahan di antaramu Maka engkau harus menyokong dia sebagai orang asing dan pendatang Supaya ia dapat hidup di antaramu Janganlah engkau mengambil bunga uang Atau riba daripadanya Melainkan engkau harus takut akan alamu Supaya saudaramu dapat hidup di antaramu Janganlah engkau memberi uangmu kepadanya dengan meminta bunga Juga makananmu janganlah kau berikan dengan meminta riba Akulah Tuhan Allahmu Yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir Untuk memberikan kepadamu tanah kanaan Supaya aku menjadi Allahmu Apabila saudaramu jatuh miskin di antaramu Sehingga menyerahkan dirinya kepadamu Maka janganlah memperbudak dia Sebagai orang upaan dan sebagai pendatang Ia harus tinggal di antaramu Sampai kepada tahun Yobel Ia harus bekerja padamu Kemudian ia harus diizinkan keluar daripadamu Ia bersama-sama anak-anaknya Lalu pulang kembali kepada kaumnya Dan ia boleh pulang ke tanah milik nenek moyangnya Karena itu hamba-hambaku yang ku bawa keluar dari tanah Mesir Janganlah mereka itu dijual secara menjadi budak Janganlah engkau memerintah dia dengan kejam Melainkan engkau harus takut akan alamu Tetapi budakmu laki-laki atau perempuan Yang boleh kau miliki adalah dari antara bangsa-bangsa Yang di sekelilingnya Hanya dari antara mereka lah Kamu boleh membeli budak laki-laki dan perempuan Juga dari antara anak-anak pendatang yang tinggal di antaramu Boleh kamu membelinya Dan dari antara kaum mereka yang tinggal di antaramu Yang dilahirkan di negerimu Orang-orang itu boleh menjadi milikmu Kamu harus membagikan mereka sebagai milik pusaka kepada anak-anakmu Yang kemudian supaya diwarisi sebagai milik Kamu harus memperbudakan mereka untuk selama-lamanya Tetapi atas saudara-saudaramu Orang-orang Israel Janganlah memerintah dengan kejam Yang satu sama yang lain Apabila seorang asing atau seorang pendatang di antaramu telah menjadi mampu Sedangkan saudaramu yang tinggal padanya jatuh miskin Sehingga menyerahkan dirinya kepada orang asing Atau pendatang yang di antaramu itu Atau kepada seorang yang berasal dari kaum orang asing Maka sesudah ia menyerahkan dirinya Ia berak ditebus Yakni Seorang dari antara saudara-saudaranya boleh menebus dia Atau saudara ayahnya Atau anak laki-laki saudara ayahnya Atau seorang kerabatnya yang terdekat dari kaumnya Atau kalau ia telah mampu Ia sendiri berak menebus dirinya Bersama-sama dengan si pembelinya Ia harus membuat perhitungan Mulai dari tahun ia menyerahkan dirinya kepada orang itu Sampai kepada tahun Yobel Dan harga penjualan dirinya Haruslah ditentukan Menurut jumlah tahun-tahun itu Masa ia tinggal pada orang itu Haruslah dihitung seperti masa kerja orang upaan Jikalau jumlah tahun itu masih besar Maka dari harga pembeliannya Harus dikembalikan sebagai penebus dirinya Menurut jumlah tahun itu Jika waktu yang masih tinggal Sampai kepada tahun Yobel sedikit lagi saja Maka ia harus membuat perhitungan dengan orang itu Menurut jumlah tahun Itulah ia harus membayar Uang tebusan dirinya Demikianlah ia harus tinggal padanya Sebagai orang upaan Dari tahun ke tahun Janganlah ia diperintah dengan kejam Oleh orang itu di depan matamu Tetapi jikalau ia tidak ditebus dengan cara demikian Maka ia harus diizinkan Keluar dari tahun Yobel Ia bersama-sama anak-anaknya Karena padakulah orang Israel menjadi hamba Mereka itu adalah hamba-hambaku yang Ku bawa keluar dari tanah Mesir Akulah Tuhan Alamu Demikianlah firman Tuhan Selamat malam saudara-saudara yang dikasih Tuhan Hari ini Tuhan memberkati kita Dan saat ini kita boleh mendengar firmannya Kalau sudah tiba lagi hari Minggu pagi Selimut rasanya nikmat sekali Bantal rasanya jadi lebih nyaman Siapa yang mau bangun dan pergi ke gereja Atau sekelompok anggota gereja Ada rencana luar biasa untuk Jumat malam Dan Jumat malam itu adalah waktu untuk pesta besar Ke gereja adalah alternatif paling akhir Untuk dipertimbangkan Anda lebih memikirkan pergi bersenang-senang dengan teman-teman Bukan kesetiaan kepada Tuhan Atau mungkin Anda sudah pergi ke kebaktian Atau duduk di gereja Tetapi pikiran Anda melayang ke bioskop Konser atau acara televisi yang sepertinya lebih menarik Mengapa hal-hal rohani menjadi begitu membosankan? Apakah benar begitu? Haruskah membosankan seperti itu? Saudara yang dikasih Tuhan melalui Alkitab Allah terus menerus meminta kita untuk mengingat dia Kitab imamat telah menuliskan dengan panjang lebar Mengenai ibadah, perayaan, dan pesta Yang semuanya itu untuk satu tujuan Jangan melupakan Tuhan Kitab imamat dipenuhi dengan hal-hal yang rinci Tentang peraturan-peraturan khusus Yang harus dilakukan untuk penyembahan dalam sepanjang tahun Dan setiap hal-hal rinci tersebut adalah penting Semua itu bertujuan untuk mengingatkan kita Bahwa Tuhan tidak boleh dilupakan Ya, Anda bisa saja memikirkan gereja Sebagai pertemuan yang membosankan Atau Anda dapat berpikir bahwa gereja Adalah suatu perayaan bagi Tuhan Yang mengasihi kita Apa yang dapat terjadi apabila Anda memperhatikan kata-kata Dari laku-laku yang Anda nyanyikan Apa yang dapat terjadi apabila Anda benar-benar mendengarkan doa Atau firman yang disampaikan Mungkin hal itu perlahan akan mengubah hari minggu Anda Mungkinkah hal yang membosankan dari hari minggu pagi Justru akan mengingatkan Anda Akan Tuhan yang mengasihi Anda Amin Mari kita berdoa Bapak yang baik ampuni kami Seringkali ibadah hanyalah rutinitas Ibadah hanyalah formalitas Bahkan ibadah hanya menjadi beban dalam hidup kami Namun malam hari ini engkau mengingatkan kami Bahwa sesungguhnya ibadah adalah hal yang sangat indah Ketika kami berjumpa dan mengalami kasih Tuhan Inilah yang seringkali hilang dalam kehidupan kami hari ini Kami sibuk melakukan banyak hal Kami lupa untuk mendahulukan Tuhan lebih dari segala sesuatu Kami lupa untuk datang kepada Tuhan Lebih awal dari segala pekerjaan kami Kami mengabaikan perjumpaan kami dengan Tuhan Oleh karena itu Tuhan kami bersyukur malam hari ini Ketika engkau mengingatkan kami kembali Bahwa ketika kami tanpa Tuhan Maka segala sesuatunya adalah kesiasiaan Berkati kami Kami bersyukur hari ini Kami bersyukur untuk kasih Tuhan buat kami Dan juga malam ini Ketika nanti sebentar kami akan beristirahat menikmati Kasih anugerah Tuhan Kami percaya Bahwa engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami Oleh karena itu mampukan kami Untuk setia datang Memberikan waktu yang terbaik kami Untuk Tuhan Di dalam nama Yesus kami berdoa Amin Surah-surah yang dikasih Tuhan Utamakan Tuhan Luangkan sediakan waktu Untuk berjumpa dengan Tuhan Selamat peristirahat Selamat malam Tuhan Yesus memberkati kita semua Terima kasih telah menonton